Waktu pemilu, sebentar lagi nih, siapa yang udah gak sabar hayu? Kali ini, Bromin nong-intip mobil-mobil keren Capres dan Cawapres 2024. Ada apa aja ya? Bromin salfok banget sama mobil yang digunakan Pak Anies dan Kak Imin ketika mereka ngundang wartawan masuk ke mobilnya. Tiap, ini dia mobil Mercy Sprinter 415 CDI A3. Mobil ini harganya cuma 1 miliaran aja, tapi kamu bisa berdiri di dalamnya lho. Mobil ini emang dikeluarin Mercedes-Benz tahun 2021, tapi kenyamanannya bener-bener gak diragukan lagi. Kabinnya nyaman, punya sistem keamanan yang memadai, dan mewah baik interior atau eksteriornya. Wajar aja ya, pas law nomor 1 ini masih pake sampe sekarang. Kalo yang ini adalah mobil yang hampir aja digunain sama Pak Ganjar dan Prof Mahmud waktu mereka daftar ke KPU. Meskipun udah lama banget beritanya, Bromin masih belum move on sampe sekarang. Cadillac Flatwood 75 Limousine, yang merupakan mobil dinas presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Sekarang sih, Bromin gak tau ya harganya berapa, tapi ini adalah mobil mewah pada zamannya. Punya mesin sangat besar, sampe 7000 cc. Ya, meskipun akhirnya gak jadi dipake sama Pak Ganjar dan Prof Mahmud karena mogok. Bromin tetep salvok sih ke mobilnya. Hehehehe. Pas lon terakhir juga gak kalah keren mobilnya. Pak Prabowo dan Mas Gibran pake mobil ini waktu mereka mau ke KPU. Namanya, Mau Pindad 4x4. Yang dijual cuma dengan harga 600 jutaan aja, seharga Fortuner. Uniknya lagi, mobil ini di-yes menggunakan janur kuning layaknya pesta pernikahan. Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Mobil 01, 02, atau 03?